Para jemaah haji asal Kabupaten Sarulangun yang tergabung dalam kloter 26 BTH dengan jumlah jemaah sebanyak 216 orang dijadwalkan tiba di tanah air pada 24 September mendatang. Para jemaah haji asal Kabupaten Sarulangun yang awalnya berjumlah 217 orang dan tergabung dalam kloter 26 BTH satu diantaranya atas nama Zulkarnain Abdul meninggal dunia di Mekah Arab Saudi akibat gagal pernafasan pada Jum'at 31 Agustus lalu. Dijadwalkan 216 jemaah haji asal Kabupaten Sarulangun tersebut akan tiba di tanah air pada tanggal 24 September mendatang yakni dengan penerbangan dari Madinah kemudian tiba di Bandara Hang Nadim Batam sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kemudian dijadwalkan para jemaah haji tersebut akan diberangkatkan ke Bandara Sultan Tahad Jambi pada 25 September pukul 00 dini hari dan tiba di Jambi pukul 01 dini hari. Selanjutnya langsung dibawa ke asrama haji Jambi menggunakan transportasi bus. Setibanya di asrama haji jemaah haji Kabupaten Sarulangun tersebut akan langsung diberangkatkan ke Kabupaten Sarulangun pada pukul 02 dini hari menggunakan armada bus dan diperkirakan akan tiba di Kabupaten Sarulangun pada 25 September pukul 00.00 pagi. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sarulangun M. Syatar menghimbau para keluarga jemaah haji tidak menjemput jemaah di asrama haji yang berada di kota Jambi dan menunggu kedatangan jemaah haji di rumah dinas Bupati Sarulangun. Untuk Kabupaten Sarulangun ini tanggal 24 September 2018 jam 9 itu kita berangkat dari Madinah. Jambi dari Batam terkirakan tanggal 25 September 2018 pukul 00.00 Sampai di Jambi tanggal 25 September 2018 jam 1 Jemaah haji kita akan diberangkatkan ke Kabupaten Sarulangun dengan bis yang telah dipersiapkan oleh Panitia di Pemilih Raya tanggal 25 Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan Terima kasih telah menonton!